Hai teman-teman kembali lagi ke channel Chandra bersaudara pada video kali ini kita akan belajar tema 9 benda-benda di sekitar kita subtema tiga manusia dan benda di lingkungannya pembelajaran dua apa yang akan kita pelajari ya hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama iklan media cetak yang kedua secampuran homogen dan heterogen dan yang terakhir seni rupa daerah sebelumnya jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya Rabu pagi Edo bersiap-siap berangkat ke sekolah Edo memakai baju batik yang merupakan seragam identitas sekolahnya sebelum berangkat Edo tidak lupa menyantap sarapan pagi dan minum segelas susu yang telah disiapkan oleh ibunya pagi itu Edo berangkat sekolah tidak lupa Edo berpamitan dengan ayah dan ibunya sesampainya di sekolah Edo belajar mengenai iklan Edo dan teman-teman mengamati sebuah iklan dari selebaran yang dibawa oleh ibu guru pada pembahasan tentang iklan sebelumnya kamu telah mengetahui tentang pengertian iklan ciri-ciri iklan dan bentuk-bentuk iklan di media cetak sekarang kamu akan mempelajari tentang unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam pembuatan iklan di media cetak ya perhatikan gambar iklan berikut ya iklannya mengenai payung lukis kerajinan khas Tasikmalaya Jawa Barat bentuklah kelompok terdiri atas lima anak setelah mengamati iklan pada gambar diskusikan bersama kelompokmu mengenai unsur-unsur iklan tuliskan pada kolom berikut ya unsur iklan yang pertama ada gambar yang kedua kata-kata yang ketiga nama objek keempat judul kelima subjudul agar dapat menarik perhatian halaya iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut yang pertama menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas dua menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti yang ketiga menggunakan kata konotasi positif dan yang keempat isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik untuk memperdalam pengetahuan kamu tentang iklan lakukanlah latihan berikut perhatikan iklan kolom dalam sebuah koran berikut totota termurah new alvanza ridistock prihadiah tanpa undian dp murah dan angsuran ringan proses cepat dan mudah data bisa dibantu kami berikan harga dan servis terbaik ridistock bisa ditukar tambah info hubungi mangmaman dengan nomor yang tersedia pada iklan setelah kamu membaca iklan tersebut jawablah pertanyaan di bawah ini yang pertama sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam iklan ya jawabnya unsur yang terdapat pada iklan baris tersebut adalah judul, teks, dan gambar yang kedua bagaimana ciri-ciri bahasa yang terdapat pada iklan tersebut ya jawabnya ciri-ciri bahasa yang terdapat pada iklan baris yaitu menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas setelah mempelajari dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan iklan Edo dan teman-teman beristirahat Edo dan Dayu pergi ke kantin sekolah mereka membeli segelas teh manis Edo memperhatikan saat ibu kantin membuat teh manis teh manis dibuat dengan mencampurkan gula pasir dengan air teh kemudian diaduk rata setelah ibu kantin selesai membuat teh manis diserahkannya teh manis tersebut kepada Edo dan Dayu setelah membayarnya mereka segera menikmati teh manis sambil duduk di kantin sekolah kamu tentu masih ingat tentang pengelompokan zat menjadi zat tunggal dan campuran zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa kali ini kamu dapat mempelajari tentang zat campuran dengan lebih terperinci simak penjelasan berikut saat ibu kantin membuat teh manis untuk Edo berarti ibu kantin membuat suatu campuran campuran yang dibuat oleh ibu kantin yaitu campuran antara gula pasir dan air teh sebagai pelarut kamu juga dapat membuat campuran sendiri misalnya saat kamu membuat susu kamu akan mencampurkan susu dengan air saat kamu membuatkan kopi untuk ayahmu kamu akan mencampurkan kopi, gula, dan air pada dasarnya suatu campuran dapat berupa unsur dengan unsur-unsur ataupun unsur dengan senyawa komposisi unsur-unsur atau senyawa penyusun suatu campuran tidak tertentu sifat asli zat-zat pembentuk campuran masih tampak sehingga komponen penyusun campuran tersebut dapat dikenali dan dapat dipisahkan lagi ada dua macam campuran yaitu campuran homogen dan campuran heterogen pada subtema sebelumnya telah dibahas hal tersebut yang keempat coba amati segelas air gula gula tercampur sempurna dengan air sehingga campuran antara gula dengan air tampak jernih berarti dalam hal ini gula tercampur rata dengan air termasuk campuran apakah peristiwa ini berikan penjelasannya ya jawabnya gula tercampur rata dengan air campuran antara gula dengan air termasuk campuran homogen campuran homogen juga disebut dengan larutan jadi dalam larutan gula tersebut terdapat dua penyusun larutan yaitu air sebagai pelarut dan gula sebagai set terlarut yang kelima coba amati segelas air yang didalamnya terdapat pasir apakah pasir dapat larut dengan sempurna sehingga larutan terlihat jernih tentu tidak bukan termasuk campuran apakah peristiwa ini ya jawabnya campuran antara pasir dengan air termasuk campuran heterogen pasir tidak dapat larut dengan sempurna dalam air campuran heterogen adalah campuran yang zat-zat penyusunnya bercampur secara tidak merata dan campuran ini tiap-tiap bagian tidak sama susunannya sekarang kamu telah memahami tentang campuran dan mengetahui contoh-contoh campuran cobalah untuk bereksperimen dengan membuat campuran seperti pada kegiatan berikut buatlah kelompok dengan anggota lima orang kemudian lakukan percobaan berikut ini percobaan ini untuk menentukan jenis campuran beberapa benda berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan percobaan yang pertama alat dan bahan dua langkah percobaan tiga buatlah kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan dengan menentukan jenis campuran dan yang keempat buatlah laporan hasil percobaan kalian laporan hasil percobaan campuran homogen atau campuran heterogen tujuan menentukan jenis campuran beberapa set atau benda alat dan bahan 4 buah gelas 4 buah sendok air minyak goreng tanah pasir garam susu bubuk langkah-langkah percobaan yang pertama menyiapkan 4 buah gelas beserta 4 buah sendok gelas 1 diisi dengan air dan minyak kemudian diaduk menggunakan sendok gelas 2 diisi dengan tanah dan pasir diaduk menggunakan sendok gelas 3 diisi dengan air dan garam diaduk menggunakan sendok dan gelas keempat diisi dengan air dan susu bubuk diaduk menggunakan sendok setelah itu mengamati keempat campuran tersebut kemudian menentukan campuran dalam masing-masing gelas termasuk campuran heterogen atau homogen selanjutnya mencatat hasil pengamatan ke dalam bentuk tabel data pengamatan disajikan dalam bentuk tabel keterangan gelas 1 sampai gelas 4 kemudian hasilnya tercampur rata atau tidak tercampur rata dan termasuk jenis campuran heterogen atau campuran homogen nah kita akan membahasnya satu persatu gelas 1 berisi air dan minyak hasilnya tidak tercampur rata sehingga termasuk campuran heterogen gelas 2 berisi tanah dan pasir hasilnya tidak tercampur rata termasuk campuran heterogen gelas ketiga air dan garam hasilnya tercampur rata termasuk campuran homogen gelas keempat berisi air dan susu bubuk hasilnya tercampur rata termasuk campuran homogen Edo dan Dayu sedang asik mengobrol di kantin sambil minum teh manis tiba-tiba terdengar bel berbunyi Edo dan Dayu segera menuju ke kelas untuk mengikuti pembelajaran berikutnya pak guru menunjukkan baju batik yang dikenakannya pada peserta didik pak guru juga meminta peserta didik mengamati baju seragam batik yang sedang dikenakannya batik merupakan salah satu hasil karya seni rupa daerah apakah yang dimaksud dengan seni rupa daerah ya seni rupa daerah adalah cabang seni rupa seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah oleh karena itu seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lain karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa dua dimensi dan karya seni rupa tiga dimensi karya seni rupa dua dimensi berupa karya tekstil misalnya kain batik kain tenun dan kain songket sedangkan karya seni rupa tiga dimensi contohnya ukiran kayu keramik dan patung nah ini adalah contoh gambar batik motif awan dari cirebon selanjutnya ada gambar gerabah dari kasungan yuk yakarta gambar ketiga ada gambar ukiran kayu dari jepara karya seni daerah bercorak tradisional biasanya menggunakan motif yang bersifat turun temurun atau selalu sama dengan sebelumnya daerah masyarakat pesisir pantai biasanya akan lebih didominasi dengan bentuk seni rupa bermotif ikan gelombang laut karang dan kapal sementara daerah masyarakat pegunungan akan lebih didominasi dengan bentuk karya seni rupa bermotif buah pepohonan bunga dan hewan-hewan di daerah mana kamu tinggal apa karya seni rupa yang ada di daerahmu jelaskan karya seni rupa tradisional yang ada di daerahmu uraikan dalam kolom berikut ya sebagai contoh ada karya seni rupa wayang kulit merupakan bentuk pertunjukan tradisional yang menggunakan boneka wayang sebagai pemainnya sarana pertunjukan lainnya meliputi kelir atau layar batang pohon pisang belincong sebagai alat penerangan kotak sebagai penyimpan wayang dan cempolo sebagai alat untuk memukul kotak selain itu juga diiringi dengan seperangkat alat musik gamelan beserta para penabu dan penyanyinya atau disebut juga sinden seni pewayangan ini juga sering disebut wayang kulit purwa sumber cerita berasal dari kitab mahabarata dan ramayana ajaran agama hindu pada umumnya wayang kulit dipergelarkan semalam suntuk atau sedalu natas secara umum karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut yang pertama bersifat kedaerahan yang kedua dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah nah ini bisa mengandung simbol-simbol dan bermakna kemudian seringkali digunakan untuk upacara adat agama atau kebutuhan sehari-hari dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan kemudian yang ketiga corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat fungsi karya seni rupa daerah dibedakan menjadi fungsi individual dan fungsi sosial yang pertama fungsi individual sebagai media untuk mengekspresikan jiwa emosi dan mencerminkan segala sesuatu baik suka duka dan marah selain itu karya seni juga sebagai media mengekspresikan cita-cita pandangan hidup watak bentuk corak bahan dan juga teknik yang kedua fungsi sosial yakni sebagai media pendidikan sebagai media hiburan atau refreshing sebagai media komunikasi dan sebagai media keagamaan berdasarkan jenisnya seni rupa daerah terbagi menjadi dua yaitu seni murni dan seni terapan bedanya yang pertama seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi contoh lukisan dan patung sedangkan seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap memperhatikan segi keindahan contoh batik ukiran kayu gerabah dan lain-lain kamu telah mengetahui tentang seni rupa daerah untuk lebih memahami tentang karya seni rupa daerah cobalah untuk mengerjakan latihan berikut yang pertama sebutkan berbagai jenis karya seni rupa daerah di Indonesia yang kamu ketahui ya contohnya jenis karya seni rupa daerah di Indonesia yakni batik gerabah dan ukiran kayu yang kedua sebutkan ciri-ciri umum karya seni rupa daerah yak jawabnya ciri-ciri umum karya seni rupa daerah yang pertama bersifat kedaerahan kemudian dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu waktu nah dan corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional masyarakat setempat yang ketiga sebutkan dua macam seni rupa berdasarkan jenisnya yak berdasarkan jenisnya seni rupa daerah terbagi menjadi dua yaitu seni murni dan seni terapan empat sebutkan tiga contoh seni rupa terapan yang ada di sekitar daerahmu yak tiga contoh seni rupa terapan yaitu batik ukiran kayu dan gerabah lima sebutkan fungsi karya seni rupa daerah yak fungsi karya seni rupa daerah dibagi menjadi dua yaitu individual dan sosial selengkapnya di bawah ini ya fungsi individual sebagai media untuk mengekspresikan jiwa emosi dan mencerminkan segala sesuatu baik suka duka marah cita-cita pandangan hidup watak bentuk corak bahan dan juga teknik yang tercerminkan melalui karya seni sedangkan fungsi sosial yakni sebagai media pendidikan sebagai media hiburan atau refreshing sebagai media komunikasi dan sebagai media keagamaan demikian pembelajaran pada video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya bye bye